Hai hasil sprint race MotoGP Silverstone 2023 dengan saat bangkus Jack Miller Martin menyalik Bezeki Augusto Fernandez sempat beberapa ketik di depan di posisi ketiga namun di lap 4 Alec Marquez berhasil menyalik Jack Miller di depan kemudian Bezeki menyalik Miller juga Meiko Bagna yang melawan ke posisi ke-11 sementara Alec Marquez mimpin Miller dapat serangan dari finales untuk merubut posisi tiga hingga lima dan finales berhasil menyalik Miller dan seniornya Alec Espargaro juga berhasil menyalik Miller posisi tiga besar tak berubah hingga set akhir Alec Marquez mampu atasi kejaran Bezeki sementara finales selesaikan posisi ketiga Alec Marquez menyelesaikan peningguan perdana pemenang MotoGP di sprint race dan sepanjang karirnya di MotoGP dan inilah khas selengkapnya sprint race moti Pisterstone 2023 Alec Marquez difisi pertama dalam putaran sebelumnya kemudian kedua Marko Mezeki dengan Gap 0,366 ketik dari Alec Marquez kemudian Mampu Rikmenanis di posisi ketiga dengan Gap 3,374 ketik Johan Jarko melengkapi di posisi keempat dengan Gap 5,671 ketik Alex Fargaro di kelima dengan Gap 6,068 ketik Jorge Martin ke-6 dengan Gap 7,294 ketik Jack Miller akhirnya finish di posisi ketujuh dengan Gap 9,415 ketik walaupun dia sempat memimpin oleh awal Agus dan Fernandes Rikmenanis di posisi ke-8 dengan Gap 9,85 detik kalau kamar ini ini bisa gini ke-11 dengan Gap 17,365 detik di belakangnya besi 12 di Fabio di Gia Antonio dengan Gap 20,063 detik ini yang bahasa ini di posisi ke-13 dengan Gap 34,352 titik Francesco Bagnaia yang posisinya terus menyorot akhirnya bisa posisi ke-14 finish terakhirnya dengan Gap 25,527 detik Franko Morfidele di posisi ke-15 dengan Gap 27,191 detik Tuan Spargaro di posisi ke-16 kembaknya dengan Gap 27,693 detik Johan Mir juga kembak di posisi ke-17 dengan Gap 29,062 detik Mark Marquez yang juga kembak ada di posisi ke-14 dengan Gap 29,326 detik Terima kasih telah menonton!